Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di api channel di kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat thumbnail YouTube dengan mudah dengan menggunakan HP Android dan saya menggunakan aplikasi namanya pixelab jadi sebenarnya banyak isi aplikasi yang bisa membuat thumbnail untuk YouTube tapi saya lebih suka memakai pixelab karena menurut saya itu lebih apa yang mudah simple dan gampang kita gunakan ya jadi yang belum punya bisa download langsung di password itu gratis ini langsung saja kita ke aplikasinya pixelab ini kita buka Hai nah tampilan awalnya pixelab seperti ini ya jadi yang pertama kita pilih backgroundnya ya kita pilih tekan yang ini nah lalu kita bisa menggunakan warna atau kita pilih gambar ya gambar dari galeri kita dari HP kalau misal saya bisa biasanya menggunakan warna warna dulu ya Hai saya ambil dari galeri kalau dari galeri langsung tinggal puncet yang ini tekan yang ini lalu kita diarahkan ke galeri kita lalu kita pilih ini bisa kita pilih salah satu ya ini kalau misal mau lebih detail bisa klik yang di bagian atas ini garis tiga kita pilih foto Hai nah jadi tinggal mana teman-teman yang mau pakai ya di teman-teman bisa pilih salah satu misalnya kayak gini ya saya memilih menggunakan gambar alam ini nah setelah saya setelah seperti ini jangan lupa teman-teman pilih yang ukuran 16 banding 9 ya kalau untuk thumbnail YouTube jadi supaya gambarnya itu bisa full yang ini 16 banding 9 English bisa teman-teman dan geser mau ambil bagian atas kebawah yang mana yang pas tergeser kalau sudah kita klik cek list di sini klik centang Hai nah seperti ini ya ini kalau kita mau menggunakan background Hai alam kode-kode kita ini teksnya kita hapus dulu ya ini caranya menghapus teknik ratek kita tekan dulu teknis ini baru kita klik yang logo tempat sampah ini klik lalu konfirmasi Oke kalau misal teman-teman mau pakai background yang warna ya jadi tinggal kita rubah warnanya ini kita bisa geser ke sini ya kita ambil kita pilih warna color kita pilih mana-mana kalau beli warna merah hijau hitam kalau saya biasanya suka pakai pakai warna yang cerah menunya warna merah ini nah terus biasanya saya ini pakai kalau misal mau pakai warna kalau misal mau pakai thumbnail yang luar alami baru saya kasih background merah dulu baru saya kasihkan gambarnya ya caranya kita klik yang di bagian ini tengah ini lalu kita masuk kalau kita pilih dari galeri tadi impor dari sini klik yang sini baru kita pilih gambarnya Hai nah ini ya Hai ukurannya jangan lupa 16 banding 9 ini lalu kita klik centang bisa kita perbesar Hai caranya tekan yang ini ya lalu kita tarik bisa kita geser-geser ke tengah bisa kita perpanjang tekan ini kita tarik sini sini nah sama teman-teman rasa udah pas nanti bisa biar nggak gerak-gerak lagi bisa tekan yang lebih ini ini lalu klik yang logo kunci gembok ini nah biar nggak gerak-gerak lagi ya kan jadi tinggal teman-teman mau nambahkan apalagi kira-kira mau nambahkan tulisan saya bisa klik yang bagian ini yang ada logo huruf A nah lalu kita tambah sebagai contoh saya kasih tulisannya ini bisa kita edit ya editnya kita klik yang logo pencil ini lalu kita editnya ini kita hapus dulu ya terus dulu kira-kira sebagai contoh aja saya tulis apa ya hai 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 nuansa alam nah pada ini bisa kita rubah fontnya jadi caranya masih dimenuh sini ya yang A ini kalau kita geser ke sini ke kanan kita pilih bagian font nah bisa kita ubah fontnya tinggal sesuai selera teman-teman ya ini banyak pilihan font-fontnya banyak jadi bisa dipilih salah satunya misal saya pilih yang ini nah ini fontnya udah berubah tinggal klik ok nah tinggal kita berbesar kita geser ke sini yang ini 6 kita pilih pilih ini bisa kita besar kita tambahkan nah kalau udah rasa teman-teman cukup klik checklist nah lalu kita geser kita paskan nah ini seperti ini ya jadi kalau misal tulisannya ini supaya biar lebih jelas bisa kita kasih efek oke saya lagi cari yang ini kita aktifkan oke bisa kita perbesar juga ini ya kalau udah kita klik checklist lagi warnanya juga bisa kita ubah di bagian color ini kita pilih warnanya bisa merah hijau hitam biru kalau misal mau warna yang lain bisa ini dipilih yang green nah ini nah ini juga bisa misal kita kontakkan di warnanya ya saya pilih yang ini jadi biasanya kalau thumbnail ini tulisannya dikasih yang menarik teman-teman tapi kira-kira bagaimana caranya penonton itu bisa penasaran apa isi video kita nanti kalau misal temanya tentang mancing ini kasih gambar ketika kita dapat ikan kalau misal temanya videonya itu tentang masak ya kita kasih gambar masaknya sudah jadi tulisannya yang penasaran cara masak dengan simpel cara masak dengan enak dan simpel nah itu pokoknya sebenarnya caranya supaya penonton itu tertarik harus mengklik video kita ya nah luar sealam kalau misal kita video kita tentang alam oke ini teman-teman ya bisa kita kalau misal kita mau nambahkan gambar lagi bisa jadi kita klik yang bagian tengah ini kita pilih dari gallery biasanya itu kalau saya saya ambil gambar itu dari screenshot dari isi video saya ya saya taruh di thumbnail ini bisa pilih gambar lagi dari sini misal kita mau ngasih gambar lagi bisa tinggal kita pilih gambar lagi misal saya kasih ini ya klik kita klik jantang nah bisa kita berbesar berkecil nah kita taruh sini ya kalau sudah oke kita bisa seperti ini nah kalau misal tulisan gambarnya ini sesuai selera teman-teman ya bisa kita taruh lagi yang bagian gambarnya ini tekan dulu baru dikasih efek lagi seperti tadi efek yang ini ya nah ini baru kita aktifkan nah seperti ini bisa warna hijau efeknya warna hitam kalau tidak jadi dikasih silang ini kalau misal oke jantang kalau misal tidak jadi kasih silang kalau misal kurang cocok kasih efek yang lain kita aktifkan nah ini lebih cocok ini nah seperti ini terus yang penting kalau untuk membuat tunnel youtube ini ukurannya tadi teman-teman ya jadi harus pilih yang 16 banding 9 9 banding 16 ini kalau sudah rasa-rasa teman-teman cocok tinggal kita simpan ke galeri kita caranya kita klik yang bagian ini terus save image save to galeri nah yaudah ini image sudah tersimpan nah ini cukup sekian dulu teman-teman ya tutorial kali ini cara membuat thumbnail untuk youtube mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman cukup sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax